Halo, Meli lagi teman menonton video COC dan inilah ronde ke-8 akhir dari minggu ke-2 di Indonesia Captain Hall 9 Bagaimana serunya dan bagaimana panasnya event ini, ini dia rekapnya Ya sebelum melihat video ronde ke-8 kita bacakan dulu rekap ronde ke-7 Bisa dilihat, Bon menang, SEH menang, dan ya kita bisa dilihat disini Ceria menang, dan Konjo menang Oke dan bisa dilihat disini, Caruban menang dari Bisul, Sopeng, kalah dari Oplovers, Indoclaser Dan ini Cendrawasih juga kalah dari Bulukumba, ternyata belum diisi semua oleh admin Kemungkinan adminnya sibuk karena ini ronde ke-7, sangat banyak sekali persentase yang membingungkan Dan akhirnya harus berpikir dua kali dan berempuk dan diskusi antara admin-admin Kemungkinan masih dikosongkan, oke kita tunggu saja keputusannya Semoga adil dan bermanfaat buat semuanya Oke lanjut kita mau lihat Pugis menang dari Barung TKL Bagaimana permainan dari Pugis? Ini adalah dia, Wizard Namanya Wizard ya, Eddie Wizard menggunakan Witches Dengan 3 Jump Spell, Saturate Spell dan juga 3 H Spell Perhatikan, Witches menggunakan H Spell Bagaimana hasilnya? Dan rupanya CC tidak diberi Poison Dan, ya Jump Spell diarahkan begitu teratur sekali Mengarahkan kolom, mengarahkan Witches Dan ya tepat sekali, Witches masih ada di luar, di bagian kanan dan kiri Dan tepat sekali, masih tersisa 1 Jump Spell Dan ya, diarahkan Jump Spell terakhir menuju ke Wizard Tower Menuju ke Expo kanan dan kiri Edian, ya tepat sekali dan Wow, Tesla muncul di bagian ujung Dan ini masih aktif Maksudnya masih ada Witches ya di kanan dan kiri Dan ya, ternyata H Spell untuk mempercepat gerakan Skeleton ya, perhatikan disitu Ada Bomb alias Mortar dan juga Tesla Sehingga yang namanya Skeleton geraknya sangat cepat sekali Wow, ada-ada saja ini idenya Dari Wizard, dari Draw Bugis Edian, oke Mantap sekali ini disini Penggunaan dan kombinasinya Masih dan tetap menginspirasi untuk laser-plaser yang lain Good job! Oke, video ini sampai dengan 30 menit ke depan Jadi pastikan kalian ada teman untuk menonton video ini Ya, tepat dan Mencari video keren The Clash of Clans Memang Sudah dicari-cari ya Oke, dan kita mau bakar dulu Dan temannya Supaya nontonnya lebih enjoy Oke, dan Yang ngomong juga gak terlalu ini Oke, perhatikan Barbaran King disitu Tinggal Barbaran King dan Minion Mantap Dan Barbaran King sudah mengeluarkan ability Dan ya Minion terkena balon Balon bomb Dan hanya Barbaran King saja Bagaimana hasilnya? Wow, ternyata menegangkan sekali ya Ini di ronde ke-8 ini Ya, tepat sekali memang cukup menegangkan Cukup menegangkan dan tegang sekali Bagaimana base-nya juga yang keras-keras Dan juga strategi-strategi dari Clasers yang lain Ya, pastinya seperti tadi ya Maksudnya ronde kemarin All Star Sasino kalah oleh Pare-Pare dan Ya, lainnya lah pokoknya Masih intinya ada hal-hal yang tidak terduga Dari sebuah event ini Yang biasanya pernah menang Tetapi ini bisa kalah Dan lain sebagainya Banyak sekali cerita disini Sudah diungkapkan satu persatu Kita mau lihat saja videonya Ya, kali ini menggunakan Wichis, lagi-lagi Wichis Perhatikan base-nya ya Begitu rapat seperti Kue donat yang Di tengahnya juga rapat itu Kue donat ya Bolong tengahnya Dul Oke, dan menggunakan Wichis Jump Spell Dua Jump Spell dan satu Red Spell Ternyata menggunakan Wichis Tidak perlu menggunakan Poison Untuk menghentikan atau Ya, tepat sekali CC keluar ya Tanpa diberi Poison Etian dan Hanya menggunakan Red Spell Wow, keren Sangat menginspirasi sekali Wow, Barbaran King Menceng Ke sebelah kanan Dan tepat Di belakangnya juga Masih ada Wichis Dan Wichis dibagi menjadi tiga ya Antara Kanan, kiri Dan juga tengah Tengah ada yang namanya Archer Queen Tepat, Archer Queen bisa masuk ke tengah Oke Defense juga ada di bagian luar Disini Sebelah sisi Kiri dari Archer Queen Bisa dilihat ada Cannon, Gundam, Mortal, Tesla Dan juga Cannon-Kanon disitu ya Wow Dan Jump Spell terakhir Mengarahkan Golem Wow, ternyata Golemnya habis Tinggal Baby Golem Dan ya, ada Bomb Wow Wichis terlalu banyak Di belakang Barbaran King Dan Barbaran King juga belum mengeluarkan ability Queen juga belum mengeluarkan ability Wow Tembok begitu rapat Dan banyak sekali skat disitu Menyusahkan Dan membuat waktu Cukup lama Untuk meratakan base ini Etian Mantap Ini yang lebih mantap adalah Huh Archer Queen dan Barbaran King Belum mengeluarkan ability Keren Sangat menginspirasi Tepat ya Ini lah sebuah event Bagaimana Event itu memang selalu aja Ada yang namanya Kuda Hitam Kuda Hitam Kuda Hitam artinya apa Tim-tim yang tidak diduga Bisa mengalahkan tim-tim kuat Dan ya Maksudnya disini memang bukan Tidak ada tim kuat ya Tapi yang Wow Sudah dijagokan Atau kemarin sudah menang Bisa mengalahkan Dan Keren strateginya Tapi ini bisa dikalahkan Kurang tahu itu Karena apa Ya Lagi-lagi Ada sistem hoki Ya bukan juga ya Ada hoki Tapi memang sebuah strategi Perlu diandalkan Dan Bisa diatur ulang Sebuah strategi Jadi Belajaran kegagalan Oke lanjut Kita mau lihat Dari Spesial Wajo Khusus Wajo Ya Base yang seperti ini Diratakan menggunakan La Valor Perhatikan Barberan King dan Queen Untuk membunuh CC Dan juga membunuh Archer Queen Ya tepat Dan Disini membawa Dua heal spell Edian Sangat-sangat menginspirasi Kenapa Disini membawa Dua heal spell Untuk Balon Tanpa membawa rage spell Hanya membawa empat Yang namanya H spell Wow Oke kita lihat disini Balon La Valor Dikeluarkan Dibagi menjadi dua penjuru Mengarah ke Eye Defense Dan tepat Mempercepat gerakan Balon Mengarah ke Eye Defense Menggunakan Haspel Dan tepat disitu Tesla banyak sekali Di bagian luar Dan ya Masih ada Defense yang lebih berbahaya disitu Ada Wizard Tower Dua Wizard Tower Berkumpul Dan tepat Di antara Dua Wizard Tower Balon Harus diberi Heal spell Tepat sekali Sangat menginspirasi sekali Tentunya Dan kalau misalkan Kalian serang dari arah jam 6 Pastinya akan melawan Air Sweeper Dan sangat berbahaya Disitu juga ada Wizard Tower Dan 4 Eye Defense Percecer menjadi satu Ya tepat Penyerangannya Dan kombinasinya Juga tepat Dan penggunaan Spellnya juga Sangat tepat Pokoknya sangat Menginspirasi Good job Dan Saya mau Ini dulu Oke Nikmati 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 saja Sangat menginspirasi Tentunya Untuk kita semua Oke Ini siapa namanya S.O.D Tobias Tobias Melawan Ahmad Ahmad Good job Special Wajo Melawan Cendrawasi Selanjutnya Special Wajo Melawan Cendrawasi Masih Menggunakan Golem Lava dan Pelon Ya perhatikan disini Base nya disini Dibikin Anti udara ya Tapi masih bisa dibaca Lah itulah kenapa Sebuah strategi Strategi masih bisa dibaca Seperti halnya Penggunaan user attack Dan juga Sebuah Ya bagaimana kita harus Menyerang terlebih dahulu Member member mana Yang harus menyerang Terlebih dahulu Dan member mana Yang untuk bagian Finishing Dan tepat sekali disini ya Oh Pembacaan base Dan Pengetahuan Sebuah drop disini ya Archer Queen Letak sangat jauh disini Perhatikan Wow Giant Bawam keluar Barbaran King masuk Golem bisa masuk Bisa menghancurkan Dua air defense Tersisa dua air defense Dan perhatikan disitu Membawa Satu red spell Satu hard spell Waduh Sayang sekali Sorry Terputus Oke kita ulang lagi Ya Namanya Ini bukan Terlalu hebat ini Masih seadanya ini Ya wajar ya Kalau misalkan attack Lost connect Seperti ini Lagi ngerekam aja Bisa lost connect Apalagi kalau mau attack Ini berbahaya sekali Pokoknya Adakah yang mau jual Ini Sinyal eceran Saya mau beli ini Satu kilo aja lah Sinyal eceran Ini Kalau diborong Terlalu mahal Supanya Dari Telkomsel Oke Malah jadi promosi Ya sudah sampai sini Tadi ya Tepat Disini Membawa Dua spell Skeleton Untuk Membunuh Archer Queen Dan tepat Tesla dan Air defense Dekat sekali Disitu Itu artinya apa Lava disitu Balon disitu Dan diberi red spell Dan tepat sekali Pastinya Ya mengorbankan Hanya mengorbankan Yang namanya Lava Tepat sekali Disitu Perhatikan Balon dikeluarkan Lebih banyak Di antara Tesla disitu Dan Ya dua Langsung Dua Lava Honda Oke Air sweeper Cukup mengganggu disitu Dan Oke Ternyata Red spell Untuk Ini ya Cukup mengurangkan Haspel Satu red spell Dikeluarkan Untuk di atas Archer Queen Oke Kita lihat disini Lava Terisah Dua Dan lava Terakhir Dikeluarkan Tepat Menuju Air defense Terakhir Dan Ya Skeleton Dikeluarkan Dan juga Red spell Disitu Dikeluarkan Wow Air defense Hancur Sangat cepat Archer Queen Juga Hancur Sangat cepat Wow Wow Ini rokok Saya juga Sampai lupa Dihisap Mati Jadinya Ya Saya tidak Mencontohkan Untuk merokok Tapi Saya menikmati Video ini Dan Ya Ini memang Luar biasa Keren Perlu Perlu ditemani Hal-hal Yang Mantap Oke Good job Ah Mal Supati Spesial Wajo Spesial Wajo Mantap Ya Selanjutnya Kita mau lihat Serangan balasan Dari Cendrawasih Cendrawasih Menggunakan Pasukan yang Cukup keren Disini Luar biasa Sekali Exponya Ground Dan disini Membawa Sembilan Balon Dan penggunaan Sepertinya Gado-gado Tapi tanpa Menggunakan Queen Walk Satu kolom Dua witches Wizard Satu valkyrie Dan Dua plus Hawk Raider Ya Satu jump spell Dua red spell Oh sorry Dua heal spell Oke kita lihat saja Bagaimana penggunaannya Iya Tepat sekali Satu poison untuk C-C-nya valkyrie Dan baby dragon Dan red spell Disitu Langsung mengarahkan Jump spell Kenapa jump spell Tidak mengarah ke Air defense Tapi mengarah ke Expo Ternyata mengarah ke Dua tesla Tepat disitu Dan Hawk Raider Dikeluarkan Dipotong jalurnya Dibantu Hawk Raider ini Menggunakan Heal spell Alhasil Hawk Raider Bisa menghancurkan Yang namanya Air defense Dua wizard tower Expo Dan Ya untuk Air defense terakhir Menggunakan Lava dan balon Oke tepat sekali Satu air defense Di paling ujung Dipastikan Menggunakan Archer Queen Wow Di bagian tengah Masih ada witches Wizard Dan ya Hawk Raider Masih ada Disitu Disitu defense akan bingung Antara Archer dan wizard tower Bagaimana Dan mau menyerang yang mana Mau menyerang balon Ataukah menyerang Yang namanya Hawk Raider Dan artinya Adalah sacrifice Untuk Hawk Raider Dan Good job buat balon Oke mantap sekali Keren Sangat menginspirasi sekali Dari Cendrawasi Ternyata Tidak main money Cendrawasi Ya Indonesia banget ini Cendrawasi Ya dari Bagian timur Indonesia Cendrawasi Selanjutnya Hawk Lovers Menggunakan Witches Witches Empat jump spell Oh sorry Bukan empat jump spell Perhatikan disitu Tiga jump spell Dan juga Tiga skeleton Wow Ini sangat Menginspirasi Lagi-lagi Tiga jump spell ini Dan satu poson Kita lihat disini Kolom dikeluarkan Yes tepat Dan Barbaran King Wow Jain bomb disitu Langsung mengarahkan Chamswell menggunakan Mengarah ke Archer Queen Tapi Archer Queennya Menceng di luar ya Keluar Bukan di tengah Mengarah ke Golem di bagian luar CC nya ternyata adalah Lava Horn Artinya Apa ini Witches Mengarah semua ke Wow Bisa dilihat disitu Witches Mengejar Lava Horn Aduh Aduh Dan Perhatikan disitu Ternyata Poison untuk Pecahan Lava Horn Oke Mengarahkan jump spellnya Sangat Kreatif sekali Disini Bentuk base Seperti ini Dan mengarahkan Jump spell Ternyata di bagian Tengah disitu Ada Lobang Tetapi Bukan Ada Wizard ya Eh sorry Bukan ada Tesla ya Sampai saya lupa Salah ngomong Ya jump spell Dan Tiga skeleton Untuk Menghancurkan Yang namanya Mortar Mengelabui Tesla Cannon ganda Dan perhatikan disitu Sangat Sangat Inspirasi Sekali ya Tiga spell ini Seperti hanya Membawa Dua witches Atau tiga witches Ya Karena Tengkoraknya Cukup banyak Yang dihasilkan Dari spell ini Walaupun level satu Sangat Berupaya sekali Apalagi level dua Wow keren Oke Mantap Dan menghasilkan Tiga bintang Archer Queen Belum mengeluarkan Ability Good job Buat IC9 Opal Lovers Ini namanya Read one Oke Masih permainan Darat dan udara Bagaimana kombinasi Yang lain Kita mau Lihat Ini videonya Video ini pastinya Diambil dari yang terbaik Dari yang terbaik Artinya Buat kalian yang Menonton channel ini Beruntung Walaupun kalian Tidak terjun langsung Di Indonesia Cup Tonhole 9 Tapi kalian bisa Melihat Aksi-aksi Terbaik Dari Clasher yang lain Wow Dan ya Selanjutnya Kali ini Queen Vogue La Palon Dari Xeno Dari Op Lovers Menggunakan Egg Week Dan kali ini Mengarahkannya Memancing CC CC-nya adalah Naga Balon Dipancing Mengarah ke sini Dan ternyata Dikeluarkan dari Seperti sini Ternyata Wow Dan Archer Queen Mengarah ke jam 9 Tepat sekali Archer Tower Wizard Tower Dan Archer Queen Musuh ada disitu Dan Kita mau lihat Area mana yang akan Dihancurkan Menggunakan Egg Week Dan tepat Red Spellis itu Balon Diberi Poison Balon sangat Mengerikan sekali Bisa membunuh Archer Queen Jadi harus Diberi Poison Oke Bagian Kanan Dari Archer Queen Dipastikan Bersih Menggunakan Barberan King Dan juga Wizard Dan tepat disitu Egg Week Menuju Ke Archer Queen Archer Queen VS Archer Queen Wow Sangat disayangkan Healer terkena Yang namanya Exbow Dan terkena Yang namanya Air Event Oke Let's go Tersisa 1 Red Spell Come on Red Spell Tepat sekali Archer Queen Ah Archer Queen VS Archer Queen Ya Barberan King Belum mengeluarkan Ability Dan Satu Yang namanya Archer Tower Bisa dibunuh Menggunakan Wizard Oke Barberan King Marah disitu Ability Ya Langsung Dikeluarkan Balon disitu 2 Air Defense Tersisa Dan Ya Lava Balon Dikeluarkan Mantap Dan hanya Menggunakan Satu Aspel Ya Cukup berbahaya Archer Queen Harus bisa Ini Mengeluarkan Ability Ternyata Tersisa 1 Air Defense Archer Queen Bisa menghancurkan 3 Air Defense Disitu Ya Oke Dan Di bagian ujung Masih ada Wizard Tower Dan Juga Yang namanya Wow Muncul Tesla Di paling pujuk Ternyata CC Lava Hon Baru dikeluarkan Oke Sebagai tameng Tidak jadi masalah Wizard Tower Mengarah ke Lava Dan 2 Balon Bisa Dihancurkan Dengan 2 Balon Oke Mantap Sangat Sangat Dan ini Pembersihannya Menggunakan Minion Bagus sekali Masih menyisakan Lava Eh sorry Lava Dari CC Good job Buat Seno Terima kasih Keren kamu Kalau Seno Nggak komen Bahaya ini Komen Oke Good Ya Selanjutnya Masih dari Ternyata Tadi Berbeda Pond 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 Ya 3 Jump spell Witches Hog Raider Dan Kita lihat Disini Base nya Seperti Apa ini Base nya Letak Expo Dipisah Kanan Dan kiri Itu Sungguh Menyusahkan Tapi Tapi dengan Mudah Disini Yudi Baster Oke Barware King Mati Archer Queen Wow CC nya adalah Lava Horn Oke 3 jam spell Diarahkan Menggunakan Untuk mengarahkan Golem Golem tentunya Ya Ternyata Membuah Healer Disini Untuk Cukup Satu aja Untuk Area Luar Dari Base Ini Ya Jam spell Mengarah Tepat Dan Pecahan Lava Horn Diberi Poison Ya Menyusahkan 2 Hog Raider Perhatikan Hog Raider Dikeluarkan Satu Untuk Archer Tower Disini Oke Jam spell Terakhir Come on Wow Luar biasa Sekali Jam spell Tidak Digunakan Karena Sudah tahu Pastinya Ini akan Rata Dan Ini Tidak Perlu Menggunakan Jam spell Ya Tepat Sekali Ability Dari Archer Queen Bisa Menghancurkan Yang Namanya Expo Dan Archer Tower Direpotkan Oleh Skeleton Dan Hanya Tersisa Wizard Tower Dan Wow Sangat Sangat Berani Sekali Mengeluarkan Jam spell Karena Sudah Tidak Perlu Ya Dian Ini Benar Benar Sangat Menginspirasi Good Job Buat Yodi Yodi Keren Keren Ternyata Satu spell Tidak Diperlukan Oke Mantap Ini sungguh Luar biasa Wow Ya Masih ada Sepuluh Menit Tentunya Masih ada Video yang Lebih Keren Buat Kalian Semua Selanjutnya Dari Born Sang Enemy Menggunakan Dua Jam spell Dua Red spell Sepuluh Balon Satu Dua Tiga Empat Lima Golem Ya Tepat Sekali Mengarahkan Tiga Golem Ini Menuju Ke Eye Defense Dan Eye Defense CC Barbaran King Queen Bagaimana Untuk CC Nya Apa Sepertinya CC Nya Adalah Golem Juga Ya Oke Melawan CC Musuh Wow Wow Keren 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 Iya Sepuluh Balon Sepertinya CC Nya Lava Hon Sepertinya Oke Kita Lihat Saja Dan Defense Di bagian Sebelah Jam Satu Disini Cukup Banyak Oke Oke Wow Oh iya Betul Sekali CC Nya Lava Hon Lava Hon Sebagai Taming Padahal Air Defense Sudah Habis Tapi Tidak Jadi Masalah Itu Tetap Keren Ya Haspel Dan Saturate Spell Belum Dikeluarkan Oke Mantap Untuk Defense Defense Yang Cukup Berbaya Menggunakan Lava Dan Juga Balon Wow Ada Tesla Di Paling Pocok Disitu 3 Tesla Langsung Sekum Dikumpulkan Disitu Itu Yang Membuat Membingungkan Sekali Ya Tepat Dan Satu Dua Wiza Dikeluarkan Untuk Area Yang Sudah Dibersihkan Menggunakan Balon Wow Ragebell Terakhir Untuk Balon Hancurkan Kumpulan Tesla Disitu Tepat Dan Lava Hon Ternyata Belum Pecah Wow Banget Wow Banget Edyan 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 Oke Good Job Buat Bon Melawan Big Monster Terakhir Bomb Disitu Good Dan Saja Bilang Edyan Selanjutnya Heri Suki Dari Banteng Melawan Eagle TKL Perhatikan Disitu Satu Golem Dua Lava Hound Kemungkinan Tiga Lava Hound Bentuk Base Yang Seperti Ini Base Dibagi Menjadi Dua Artinya Disitu Ada Wizard Tower Bagi Dua Air Defense Ya Tepat Mengarahkan Jump Spellnya Tanpa Wall Breaker Dan Disitu Menuju Queen Menuju Ke CC Dan Ya Barbar King Bisa Masuk Archer Queen Musuh Bisa Dibunuh Dibantu Dengan Wizard Oke Tempat Sekali Ini Base Yang Cukup Berbahaya Juga Sebenarnya Karena Dibagi Menjadi Dua Bagian Jam 6 Disini Dibawah Cukup Keras Dan Dibagian Utara Utara Maksudnya Bagian Mana Ini Saya Mau Bacakan Jam 1 Sorry Jam 10 11 12 Itu Defense Yang Cukup Berbahaya Ya Dua Bisa Tower Pastinya Tesla Belum Keluar Tesla Dari Situ Tapi Expon Yerla Ground Dan Kenapa Disini Membawa Satu Heal Spell Dan Heal Spellnya Belum Dikeluarkan Sepertinya Disana Ada Dua Wah Tepat Sekali Disitu Ya Diantara Wisa Tower Ada Tesla Disitu Dan Ya Come on Wah Muncul 4 Tesla Tepat Sekali Di Jam Situ Ya Heal Spell Red Spell Dulu Ternyata Baru Heal Spell Banyak Sekali Jebakan Udara Disitu Ya Ini Pes Memang Sedikit Menipu Menipu Tentunya Sangat Menginspirasi Good job Buat Mr. Harry Sugi Selanjutnya Fan Dari Egel TKL Menggunakan Satu Dua Tiga Empat Empat Golem Sebelas Fallbreaker Dan Bentuk Pes Pes Yang Seperti Ini Di Bagian Tengah Adalah Melompong Alias Kosong Perhatikan Wiset Membersihkan Dan Golem Satu Dikeluarkan Dan Juga Yang Namanya Archer Queen Di Belakangnya Wow Perhatikan Cara Memangkasnya Wiset Juga Satu Itu Sangat Berarti Sekali Dan Ya Jebol Tembok Menggunakan Wallbreaker Come on Wallbreaker Ini Adalah Yang Namanya Queen Walk Menggunakan Golem Golem Sebagai Tame Bukan Menggunakan Healer Bukan Healer Dibantu Untuk Archer Queen Tapi Golem Dan Artinya Golem Sebagai Tame Dan Perhatikan Permainan Wallbreaker Wow Ini Sangat Menginspirasi Sekali Mengetahui Jalannya Dari Golem Dan Golem Dibantu Di Depannya Dan Wiset Di Belakangnya Keren Sekali Sangat Santai Di Permainannya Dan Barberan King Juga Belum Dikeluarkan Perhatikan Wow CC nya Baru Dikeluarkan CC nya Dalam Golem Dan Menuju Ke Defense Yang Paling Berbahaya Disini Wow Muncul Tesla Lagi Bisa Dilihat Situ 12 Hog Raider Keren 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 Sangat Keren Permainan Sangat Santai Disini Mengarahkan Golem Dan Akhirnya Menggunakan Jump Spell Disitu Karena CC nya Belum Keluar Oh Ternyata Red Spell Terlebih Dahulu Oke Memastikan Golem Masuk Ketengah Tepat Masuk Ketengah Dan Bukan Mengarah Kemortal Dan Red Spell Disitu Untuk Kemarahan Wizard Dan Queen Untuk Membunuh CC Banyak Sekali Golem Dia Disitu Dan CC Mengarah Ke Golem 2 Red Spell Langsung Disitu Ternyata Dan Menyisahkan 1 Hill Spell Untuk Hog Raider Wow Barbaran King Membersihkan Area 11 Ini Wow Ada tesla Di paling pojok Disini ya Di bagian Jam 6 Menyebalkan Oke Saatnya Mengeluarkan Hog Raider 12 Hog Raider Dikeluarkan Masih ada 2 Wizard Tower Dan Ya Tepat Sekali Ini Ini Sudah Saat Berpengalaman Sekali Untuk Bermain Golem Mengarahkan Golem Dan Golem Habis Etian Dan Waktunya Mengeluarkan Hog Raider Ini Sangat Sangat Menginspirasi Sekali Hill Spell Belum Dikeluarkan Etian Etian Mantap Jiwa Mantap Jiwa 13 Detik Dan 1 tesla Di paling Pocok Van De Van Jadi Egel TKL Ini Tentunya Skeleton Wow Keren Ini Keren Keren Habis Good job Dan selanjutnya Dari Banteng Serangan Balasannya Menggunakan Egg Quick Dan juga 8 Egg Quick Dan juga 1 Jump Spell Menggunakan 4 Healer 9 Witches 2 Golem Disitu Ya Bentuk base Yang seperti ini Diratakan Menggunakan Witches Dari Arah Jam 1 Ternyata Wow Ternyata Menggunakan Queen Walk Alhasil Bukan Healer Untuk Witches Kanan Dan Kiri Dan Ya Tepat Oke Golem Mengarah Masuk Ketengah Dibantu Di belakangnya Witches Dan juga Wizard Dan Archer Queen Untuk Membersihkan Darea Jam 12 Menuju Ke Jam 9 Wow Tentunya Ini Sebuah Perhitungan Dan Oke Bisa Masuk Ketengah Ya Masih Ada Satu Jam Spell Oke Mantap Dan Archer Queen Dengan Santai Disitu Untuk Membersihkan Area Jam 12 Sampai Dengan Jam 9 Dan Witches Golem Untuk Mengobrak Bagian Tengah Dan Ada Berapa Satu Witches Untuk Area Jam 3 Sampai Jam 6 Oh Dua Witches Ternyata Jam Spell Mengarahkan Golem Barware Ranking Menuju Ke Expo Menuju Ke Wizard Tower Disitu Ini sangat Menginspirasi Ternyata Tesla Ada di Paling Pojok Disini Di Jam 9 Cukup 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 Berbahaya Tapi Disitu Bisa Sepertinya Bisa Ya Karena Masih ada Archer Queen Yang Masih Strong Oke Witches Masih Banyak Barware Ranking Baru Mengeluarkan Ability Sungguh Keren Keren Witches Yang Yang Sudah Terkena Bombardir Oleh Defender Ternyata Cukup Banyak Disitu Dan Ya Sangat Santai Bersih Sekali Mainnya Cantik Disini Terlihat Disitu Skill Untuk ID Ini Pemain Ini Dan Ya Wizard Tower Cannon Dan Yang Namanya Tesla Dipastikan Ini Rata Rata Ini Sudah Terlihat Sekali Rata Keren Sekali Good Job Ini Sungguh Sungguh Luar biasa Keren Tentunya Menginspirasi Ya Ini Sudah 30 Menit Artinya Hampir Selesai Ini Videonya Oke Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Recap Town Hall 8 Ini Kita Mau Lanjut Di Minggu Ketiga Nanti Untuk Ronde Kesembilan 9 10 11 Dan 12 Baru Nanti Kita Menganjak Ke 16 Besar Dan Juga 8 Besar Dan Final Dan Selanjutnya Oke Selanjutnya Video terakhir Dari One Tank Untuk EGELTA TKL Sofian Menggunakan Perhatikan Disitu ya Golem 2 Golem Baru Ranking Belum Dikeluarkan Dan Dan Kita Melihat Disini Permainan Sungguh Gokil Keren Selanjutnya Ya Baru Dikeluarkan Aw Sangat Cantik Sekali Archer Gwyn Bisa Masuk Ketengah Ya Golem Dan Hill Spell Karena Ada Bomb Tower Disitu Dan Red Spell Memastikan Wizard Baru Ranking Marah Untuk Membunuh CC Dan Ya Sangat Keren Mengarahkan Menggunakan Jump Spell Ini Tujuannya Apa Membawa Yang Namanya 2 1 2 3 4 4 Baby Dragon Kita Lihat Saja Ternyata Golem Barbaran King Mengarah Ke Wizard Tower Etian Ini Tentunya Wow Ini Sangat Menginspirasi Oke Baby Dragon Dan Juga Naga Untuk Membunuh Yang Namanya Archer Queen Keren Sangat Menginspirasi Oke 3 Baby Dragon Dan 2 Naga Langsung Dikeluarkan Disitu Untuk Menyerang Yang Namanya Archer Queen Oke Masih Ada 1 Red Spell Dan Juga 1 Hasper Dan Masih Terisah 1 CC Dan Juga 6 Balon Padahal Bisa Dilihat Itu 2 WC Tower 1 Expo Dan 1 Air Defense Dan Juga 3 Archer Tower Oke Bagaimana Bisa Meratakan Pace Ini Yang Masih cukup Banyak Di pen Oke 6 Balon Ini Sangat Bermanfaat Tentunya Oke Dan Ternyata Menggunakan Ragebell Ini Untuk Kemarahan Dari Yang Namanya Naga Dan Baby Dragon Wow Meng 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 Langsung CC Lapa Dan 6 Balon Dikeluarkan Dan Tepat Sekali Meng Meng Balon Sangat Tepat Disitu Bukan Dari Arah Yang Paling Jauh Dan Naga Memang Sudah Habis Tapi Keren Ini Sangat Keren Oke Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Ditunggu Video Keren Selanjutnya Tentunya Masih Dari Channel Ini Menayangkan Untuk Indonesia Kapton Holos 9 Oke Like Dan Comment Sangat Bermanfaat Untuk Klaser Indonesia Dan Tetap Dukung Klaser Indonesia Terima Kasih Dan Saatnya Pamit Bilang Bye